selamat menikmati apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta ubur yang pencet sehingga kita masih bisa belajar bersama ya bertemu lagi dengan Miss Etna yang akan menjelaskan hadis yang telah kita pelajari kemarin, sebelumnya kita ulang bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim An'anasi binimaliqin radiyallahu anhu kola kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallama mansarrohu ayyumadjalahu fi umurihi waizadah fi rizkihi faliyabar walidayihi walidasyil rahimahu akhrajahu ahmad artinya dari Anas bin Malik radiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama barang siapa yang ingin dipanjangkan tumbuhnya dan diluaskan rezekinya maka tidaklah ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali dikeluarkan oleh anak hadis tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwa ketika kita berbakti kepada tibu orang tua dengan mengasihi mereka, menghormati mereka, Allah akan memberikan keberkahan kepada kita yang pertama, Allah akan memberikan umur yang panjang kepada kita kita berharap dengan umur yang panjang tersebut, kita bisa berbuat baik lebih banyak lagi yang kedua, Allah akan memberikan keluasan rezeki kepada kita teman-teman, ketika teman-teman ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat maka jangan sekali-kali teman-teman tinggalkan kedua orang tua sebelum teman-teman belajar, sebelum teman-teman menghafal, terlebih dahulu teman-teman meminta doa kepada kedua orang tua agar teman-teman diberikan kemudahan melalui doa mereka karena apa? doa kedua orang tua langsung didengar oleh Allah dan ridonya orang tua adalah ridonya Allah serta murkanya orang tua adalah murkanya Allah lalu bagaimana ya sikap kita berbakti kepada kedua orang tua? banyak sekali teman-teman, diantaranya adalah yang pertama, lemah-lebut dalam bentuk kata jangan sekali-kali teman-teman berbicara kepada kedua orang tua dengan nada yang tinggi, apalagi berkata kasar karena Allah mengalahkan kita berkata ah kepada kedua orang tua berkata ah saja tidak boleh, apalagi sampai membelumkan jangan sekali ya teman-teman, karena itu termasuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua yang kedua, meringankan pekerjaan orang tua teman-teman banyak menghabiskan waktu di rumah coba sekali-kali bantu mereka seperti membersihkan rumah mencuci piring, menjaga adik, kemudian membersihkan tempat tidur sendiri itu termasuk sikap kita berbakti kepada kedua orang tua loh yang ketiga, mendengarkan perintah dan kesehatan orang tua banyak sekali diantara kita yang mengeluh ketika diingatkan belajar dan sholat padahal itu untuk kebaikan kita bersama loh dan yang keempat, membahagiakan hati kedua orang tua dengan cara apa? contohnya memberikan mereka hadiah nah, kalau pada saat ini teman-teman belum bisa memberikan secara materi apa yang bisa teman-teman berikan kepada mereka untuk membahagikan hati mereka contoh kecilnya saja, teman-teman yang bisa berikan kepada mereka adalah dengan memberikan prestasi atau teman-teman belajar dan sholat sendiri tanpa diingatkan kedua orang tua itu sudah hadiah yang paling istimewa untuk mereka dan yang terakhir adalah mendoakan mereka jangan lupa setelah sholat, teman-teman doakan mereka agar mereka selalu diberikan kesehatan diberikan umur yang panjang, diberikan kekuatan imam agar bisa melihat teman-teman sukses nanti oke, teman-teman dikartekkan di rumah ya semoga teman-teman bisa menjadi kebahagiaan kedua orang tua oke teman-teman? nah, tugas pada hari ini adalah yang pertama, mencatat isi kandungan hadis patung kepada kedua orang tua yang kedua, mencatat sikap kita berbakti kepada kedua orang tua difoto dan dikirim ke guru masing-masing ya cukup sekian dari Wiskarna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax